Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Cindy Jihan dan sebelum ke videonya Jangan lupa subscribe terus langsung aja Yuk ke videonya Nah jadi disini aku bakal langsung aja Kasih unjuk ke kalian untuk bahan-bahannya Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin Adalah kopi hitam bubuk Yang dia tuh gak ada gulanya guys Jadi kopi murni gitu Dan disini aku gunain merek top Kalau misal kalian gak ada merek ini Kopi kapal api, nescafe itu juga ada guys Yang dia tuh kopi bubuk gak ada gulanya Terus abis itu Untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah Mik cleanser dan aku gunain merek Viva karena dia tuh Mik cleanser paling murah ya guys Kalau misal kalian itu adanya yang Green tea atau bengkoang Itu juga gak apa-apa guys dan disini Aku gunain yang lemon Kalau misal kalian itu gak ada mik cleanser Viva kalian bisa gunain mik cleanser Wardah itu juga ada guys Terus abis itu untuk bahan yang ketiga Yang kita butuhin adalah kunyit bubuk Dan aku gunain merek desaku Kalau misal kalian gak ada merek desaku Kalian bisa gunain merek lain itu juga gak apa-apa guys Yang penting dia itu kunyit bubuk ya guys Terus abis itu disini aku bakal langsung aja Kasih unjuk ke kalian untuk cara bikinnya Pertama aku masukin untuk kopinya Dan untuk kopinya aku masukin Satu sendok makan Terus abis itu aku masukin untuk Mik cleansernya Jadi untuk mik cleansernya aku masukin kira-kira Dua sendok makan disini Nanti kalau misal kurang Aku bakal tambahin lagi guys Terus abis itu aku masukin Kunyit bubuknya dan kunyit bubuknya Aku masukin kira-kira Setengah sendok teh ya guys Jadi jangan kebanyakan Karena kalau kebanyakan Dia bakal kuning banget gitu loh guys Terus abis itu kita aduk Ketiga bahan ini Nah jadi disini dia udah Aku aduk secara merata Dan teksturnya sendiri kayak gini Ini menurut aku dia gak kecairan Dan gak kekentelan Terus disini aku bakal langsung aja Kasih unjuk ke kalian Untuk cara penggunaannya Jadi kita nonton terus ya Videonya Nah jadi disini Langsung aja dioles-olesin Ke bagian tubuh mana Yang mau dicerahkan Nah jadi disini aku itu Mengaplikasikannya pakai kuas Kalau misal kalian gak ada kuas Kalian bisa langsung aja Gunain sendok Atau Gunain tangan gitu Langsung juga gak apa-apa guys Nah jadi disini Untuk cara bilasnya sendiri Itu ada caranya guys Jadi pertama Kita Basu dulu pakai air Habis itu baru kita Scrub Untuk tangannya Kita gosok-gosok Secara merata Habis itu baru kita Basu lagi pakai air Baru deh kita Gunain Sabun Cuci Sabun biasa itu loh guys Sabun batang Habis itu baru kita Bilas lagi Nanti Bakalan kelihatan Untuk hasilnya Bener-bener langsung Cerah banget Nanti untuk hasilnya Aku ada di Belakang ya guys Nah Kayak gini Terus kalau udah diolesin Secara merata Kalian itu tinggal Tunggu sampai kering Kira-kira 10-15 menit Dan sekarang Aku bakal balik lagi Setelah dia udah Aku bilas Jadi Tonton terus videonya Nah Jadi disini Dia udah aku bilas Kelihatan banget kan Emang secerah itu Guys Untuk satu kali pemakaian Nih Kelihatan banget kan Yang sini Dia lebih putih gitu Dan yang sebelah Yang gak aku gunain Dia lebih gelap gitu Ini ngeblur guys Nah Kelihatan banget kan Bener-bener Secara itu Bener-bener Ini hasilnya Bagus banget Nah Jadi buat kalian Yang pengen hasilnya itu Permanen Kalian bisa gunain ini Rutin setiap hari Untuk hasilnya maksimal guys Dan jangan lupa Kalau kalian Misal Keluar rumah Kalian harus gunain Handbody Sunblock Sunscreen juga Untuk wajah Biar Kalian itu Perawatan Dengan bahan-bahan alami Itu gak sia-sia guys Jadi harus Ada perlindungan juga Dari sinar matahari Bener-bener Kalian harus menjaga Kulit kalian juga guys Dan hasilnya sendiri Kayak gini Bener-bener Kelihatan banget ya Nah Seperti itu aja ya Jika kalian suka dengan video ini Jangan palek Comment Subscribe Dan share Di media sosial yang kalian punya Wassalamualaikum Dan share Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati